Terima kasih telah menonton! Di penangkapan tersebut, Richa Novisha istri Gary langsung memberikan pesan yang dibagikan di laman Instagram stories miliknya. Richa juga memohon untuk diberikan privasi kepada keluarga terkait kasus ini. Meski begitu, ia menyebut kini kondisi sang suami dalam keadaan baik-baik saja. Ia juga meminta publik untuk tidak memberikan penilaian buruk pada Gary Iskak. Richa juga memohon doa atas kasus yang menimpa Gary. Pada 2007, Gary Iskak sempat ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Beberapa waktu lalu, kondisi kesehatan Gary juga sempat menurun karena mengidap sakit hepatitis dan kanker hati.